Taukah kids, danau menjadi bentang alam ikonik di Polandia? Hai kids, apa yang terlintas di pikiran saat mendengar kata Polandia? Polandia merupakan negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan berbatasan langsung dengan Jerman, Republik Zek, dan Rusia. Polandia merupakan bagian dari Uni Eropa dan menjadi salah satu negara di Eropa yang menarik untuk kita kunjungi. Yuk kita bahas fakta menarik dari negara Polandia. Warna bendera negara sama Perbedaan dari bendera Polandia dan Indonesia hanya terletak dari penempatan posisi warna bendera. Apabila Indonesia meletakkan warna merah di bagian atas bendera, sedangkan Polandia meletakkan warna putih di bagian atasnya. Hal ini berasal dari emblem orang Polandia yaitu elang putih yang dibingkai dengan merah pada bidang putih. Sama kosa kata, beda arti Meski terpisah lautan dan benua yang cukup luas, Polandia memiliki sejumlah kosa kata yang sama dengan Indonesia. Uniknya, tulisan dan pengucapan kata tersebut sama persis di kedua negara, namun memiliki arti yang jauh berbeda. Misalnya, kata kantor. Dalam bahasa Polandia berarti tempat penukaran uang. Ada juga korek yang berarti penutup botol dalam bahasa Polandia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nama Senyawa Kimia Polandia merupakan negara kelahiran seorang ilmuwan perempuan yang mendunia bernama Mary Curie. Ia merupakan seorang ilmuwan di bidang fisika dan kimia yang memenangkan dua Nobel untuk dua kategori berbeda merintis di bidang radiologi. Salah satu unsur kimia yang ia temukan yaitu polonium. Penamaan senyawa tersebut diambil dari kata Polandia. Nama Perempuan Polandia Berakhiran Huruf A Jika mengunjungi Polandia, kita akan menemukan bahwa semua perempuan di sana memiliki nama yang berakhiran huruf A. Konon, masyarakat Polandia percaya bahwa huruf A melambangkan feminisme sehingga gak ada pria yang memiliki nama dengan huruf akhiran A. Unik sekali ya! Punya banyak danau Taukah kids, danau menjadi bentang alam ikonik di Polandia. Ada belasan danau di Polandia, salah satunya danau Schneierdwy, danau terbesar di Polandia. Kalau kita liburan ke Polandia, gak lengkap kalau belum mengunjungi salah satu danau di sini. Bahasa Polandia, bahasa tersulit Banyak orang asing yang mengaku kesulitan saat melafalkan beberapa kata sederhana dalam bahasa Polandia, karena banyaknya huruf konsonan dalam satu kata dan adanya sistem pembengkokan lidah yang cukup kompleks dalam melafalkan kata per katanya. Ada yang pernah mencoba? Terdaftar dalam UNESCO World Heritage Site Kota tua atau Stermiasto yang terkenal di kota Warsawa terdaftar dalam UNESCO World Heritage Site. Pada zaman dahulu, kota ini hancur akibat serangan Jerman pada Perang Dunia II. Namun, seiring berjalannya waktu, kota ini kembali dibangun menjadi kota yang syarat akan sejarah. Nah, itulah fakta menarik dari Polandia. Semoga suatu saat kita bisa berkunjung ke sana ya, kids. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.